Amerika Serikat dan Inggris kembali menyerang posisi Houthi di Yaman, Selasa, 16 Januari 2024. Adapun serangan tersebut menargetkan barak yang ada di Provinsi Albaida, Yaman Tengah. Pesawat tempur Amerika Serikat dan Inggris bersamaan mengebom fasilitas militer milik Houthi di Albaida. Termasuk kamp militer di distrik Mukairis, Benteng Ettafah, dan fasilitasnya di distrik Saumaah. Serangan tersebut terjadi sesuai Houthi menargetkan kapal kargo Amerika Serikat di Teluk Aden. Komando Pusat Amerika Serikat atau Chen Com sebut kapal Gibraltar Eagle mengalami kerusakan setelah dihantam rudal. Akan tetapi, seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Konflik Houthi dengan Amerika Serikat bermula saat militan Yaman menargetkan kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Washington menuduh Houthi telah mengganggu arus bebas perdagangan global. Amerika Serikat dan sekutu, termasuk Inggris selalu bentuk koalisi Laut Merah untuk melawan Houthi. Amerika Serikat berulang kali mendesak militan itu untuk menghentikan aksinya, namun selalu diabaikan. Hingga akhirnya Amerika Serikat dan Inggris menyerang Houthi di Yaman untuk pertama kalinya, Kamis 11 Januari. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.